Produk oliflame yang saya bahas sekarang ini adalah produk yang menurut saya produk yang paling terbaik ya, the bestnya oliflame yang dia memiliki performance yang cukup sangat baik gitu kan. Oke, parfum oliflame apa itu? Ini adalah parfum oliflame yang Eclat Style. Oke. Jadi review untuk Oriflame yang Eclat Style ini adalah review yang saya ulang kembali. Ini yang saya rekam ulang gitu kan. Karena apa? Karena saya lihat dari data statistik saya gitu kan. Paling banyak penonton saya banyakan adalah yang produk-produknya Oriflame. Mungkin video saya ada yang dimanfaatin untuk teman-teman agent Oriflame dan bagi saya itu gak masalah. Malahan saya makasih banget sama teman agent Oriflame yang bantu share tentang video saya. Dikarenakan pada saat video awal-awal saya buat tentang konten Oriflame itu masih sangat sederhana dari cara ngambilnya, terus mungkin suaranya, gambarnya, videonya masih banyak banget kekurangannya. Jadi saya pengen coba perbaikin. Jadi saya merekam ulang nih untuk Oriflame yang Eclat Style. Dan kedepannya juga kalau misalnya ada beberapa parfum Oriflame yang sudah pernah saya bahas saya retake lagi, saya rekam ulang kembali, itu dikarenakan saya ingin memperbaiki dari segi kualitasnya aja gitu kan. Tapi mungkin mudah-mudahan isinya tidak terlalu banyak berubah gitu kan. Karena kalau misalkan dari penciuman saya atau mungkin performance-nya, itu emang biasa sebuah parfum itu mengalami perubahan naik turun gitu untuk secara performance-nya gitu kan. Tapi kalau untuk dari segi notes-nya urutan-urutan, ya itu biasa tidak berubah gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan review yang saya ambil ulang ini bisa lebih bermanfaat lagi dan juga bisa lebih baik lah dilihatin lebih enak gitu ya tampilannya. Oke, saya langsung masuk ke pembahasan tentang si Eclat Style ini. Jadi Eclat Style yang Oriflame ini kenapa saya bilang ini produk terbaiknya Oriflame? Karena di saya ini performance-nya luar biasa gitu kan. Mungkin waktu awal-awal saya pakai, dia performance-nya tidak terlalu yang wah gimana. Tapi setelah ini botol kedua saya. Jadi ini botol kedua saya dan setelah saya pakai yang botol kedua ini gitu kan. dan dari mulai tinggal dikit lagi juga udah habis gitu kan. Itu kok performance-nya gila-gilaan saya lihat, tidak akan pakai yang botol kedua lagi gitu ya. Oke, Eclat Style ini dia keluaran tahun di 2020 ini, bulan Februari ya 2020. Dia kalau misalkan teman-teman lihat dari botolnya dulu nih, oke. Dia punya kemasan sangat bagus ya, botolnya bening, prisma gini, tampilan model botolnya Eclat Style, Oriflame, Sweden gitu kan. Dan kalau misalkan teman-teman lihat juga dari cap-nya, cap-nya dia dari kulit, berat juga. Kalau kalian lihat ini dia kayak semacam metal tapi bukan magnet gitu ya. Lalu di bawahnya dia ada keterangan Eclat Style Parfum 75mm, ada Expired Dead-nya juga, base coat-nya. Samping kanan kirinya tidak ada apa-apa, belakang juga tidak apa-apa gitu kan. Lalu untuk performance wangi kita akan bahas sekarang ya. Oke, jadi si Eclat Style ini dia performersnya ada dua orang yaitu si Emily Copperman sama si Alienor Masenet kalau nggak salah. Dua orang itu. Tapi yang saya lebih banyak tahu si Emily Copperman. Kenapa? Karena dia salah satu perancang parfum desain parfumnya itu untuk yang 212, VIPman yang punya saya juga. Lalu dia juga untuk yang Paco Rabanne yang Black XS yang For Him sama yang Her-nya juga. Lalu dia juga yang bikin parfum Amoge yang Beloved Man dan juga Davy Dove yang Run Wild For Her gitu ya. Oke, kalau misalnya teman-teman mau lihat dari spray-nya dulu kita lihat ya spray-nya kayak gimana ya. Ini spray-nya sih bagus. Oke, jauh gitu. Lihat ya. Oke, lumayan oke lah. Ini agak gelap soalnya. Oke, kelihatan jauh ya. Ah, ini wanginya. Ini tuh wanginya bener-bener kayak parfum mahal ya. Parfum mahal tapi yang pas di kantong gitu. Jadi, inilah kelebihannya Oriflame walaupun dia-dia harganya tidak terlalu mahal, tapi wangi kualitasnya dia juga nggak mengecewakan kita lah sebagai pembelinya gitu ya. Oke, langsung masuk ke pembahasan notes-nya. Jadi, pada saat kalian spray-nya di sini kan akan langsung mendapatkan wangi citrus yang begitu enak ya di sini ya. Kalian dapat wangi dari perpaduan si Grapefruit-nya. Grapefruit Jeruk Bali, dia dicampur sama wangi Kardamom. Ini wangi yang salah satu saya suka ya, Kapulaga. Oke, dia masuk dari Grapefruit dan Kardamom. Dan dia juga bercampur sama wangi dari Rosemary di first note-nya. Oke, kebetulan juga kan saya sudah pakai ini udah lama gitu kan. Jadi, mungkin saya untuk ke mid note-nya saya bisa inget. Tapi, dia performance dari first note ke mid note-nya, dia cukup lumayan bagus nih performance. Jadi, kita masih bisa menikmatin ya kan suasana first note-nya agak lumayan. Lalu, kalian akan masuk di mid note-nya. Ini kita akan mencium wangi aroma leather. Aroma leather yang ini kayaknya kulit mahal yang wanginya tuh enak gitu ya. Bukan wangi-wangi kulit yang gimana gitu. Ini wangi kulit yang benar-benar enak nih wangi kulitnya nih. Ya, kalian akan cium wangi kulit sama wangi dari oris dan juga ember. Jadi, berkesan agak sedikit manis gitu ya di wangi mid note-nya ini. Wangi dari leather, oris dan ember. Oke, lalu di sini ada sedikit yang dia tambahkan adalah yang kesan dari si incense-nya ya. Incense yang dimasuk di dry note-nya gitu kan. Bercampur dengan wangi dari vetiver-nya. Ini yang bikin wangi lebih sempurna nih kalau menurut saya. Oke, tapi secara keseluruhan ini kita lebih mencium ke arah si citrus-nya masih berasa. Wangi leather-nya juga tetep ada. Lalu kesan dari si ember sama si vetiver-nya juga masih tidak dapat sama incense-nya ya. Oke, dari eclast style ini wajib kalian punya. Jadi, kalau misalkan kalian yang biasa ngelai si parfum wangi seperti ini sih. Ini oke lah untuk kita punya karena performsi gila banget nih. Oke, nah kalau kalian yang mungkin familiar dengan wangi dari Hugo Boss yang just different. Mungkin kalian juga pasti akan suka gitu kan dengan wangi ini. Cuma kan kalau di just different itu kita lebih merasakan wangi dari apel, ada wangi mint-nya juga gitu kan, spicy-nya juga gitu kan. Kalau di sini dia dilengkapi aromanya dari si leather yang tadi saya sebut ya. Perpaduan leather dan ada permainan dari ember dan vetiver-nya juga. Oke, kita bicara tentang sheets-nya sekarang. Untuk dari SPL-nya, sheets-nya ini kalian akan dapetin wanginya ini performance di angka 2 jam untuk bertahan di ruangan tersebut. Ya kan, jadi 2 jam awal ini wangi tersebut akan bertahan di ruangan tersebut bahkan bisa berpindah seperti itu di 2 jam awal. Oke, untuk projection-nya. Projection-nya ini ya, 2-3 jam pertama ini wangi tercium cukup jauh ya. Mungkin 2-3 meter lah kita bisa nyium wangi dari si eklat style ini. Dan ini cukup bagus di 3 jam pertama nih. Oke, secara longevity. Longevity-nya ya, ini longevity-nya makin lama makin saya pakai, ini longevity-nya makin tahan lamanya luar biasa sih. Ini juga kagum juga gitu kan. Kalau kita bicara di sekitaran kita mungkin kita hanya bisa cium di angka 7-8 jam gitu kan. Tapi setelah 8 jam lewat dengan parfum jarak deket gitu kan. Apalagi di baju saya, ini kan bisa bertahan mungkin 10 jaman gitu kan. Bahkan bisa sampai besok paginya pun ini di baju saya ini masih wangi dari si eklat style ini gitu kan. Jadi ini kalian beli worth it banget gitu kan. Jadi kalau misalkan pada saat si oriflame atau mungkin kalian punya temen agent oriflame yang bilang lagi ada promo oriflame yang eklat style ini harganya lagi turun bisa setengah harga lebih gitu kan. Langsung sikat aja gitu kan. Karena kalian gak bakal rugi beli parfum ini. Saya juga udah beli yang kedua kalinya malahan gitu ya. Lalu untuk si eklat style ini menurut saya ini gak hanya parfum untuk laki-laki gitu kan. Karena temen saya perempuan juga dia suka dengan wangi seperti ini. Bahkan dia beli parfum si eklat style ini. Jadi untuk perempuan yang suka karakter wangi yang mirip-mirip kayak Hugo Boss Just Difference gitu kan. Ya kalian pasti bakalan suka gitu kan. Tapi ini tidak terlalu wangi maskulin yang sporty banget. Gak kalian coba dulu aja deh gitu kan. Kalian pasti yang cewek-cewek yang suka outdoor gitu kan mungkin bakalan suka dengan wangi parfum ini gitu. Karena masih bisa diterima dengan hidung perempuan juga. Lalu untuk pemakaian pagi, siang, sore, malam ini oke. Ini parfum versatile. Kalian gak usah khawatir gitu kan. Bisa dipakai pagi, gak siang, sore oke. Semuanya malam juga ini oke. Dan untuk occasionnya juga kalian bisa pakai ini untuk formal, dating, untuk acara keluarga, makan malam dengan pasangan. Ini wanginya juga enak. Nguansanya dia akan ngikut ke occasionnya kalian. Dia mau dibawa formal oke, mau dibawa untuk dating oke, dinner juga oke gitu. Dia wanginya akan ngikutin acara. Dia masuk aja lah intinya gitu ya ke semua acara kalian. Untuk kalian yang masih sekolah, boleh gak pakai ini? Saya gak saranin. Tapi kalau memang kalian yang masih sekolah suka dengan wangi seperti ini, ya sah-sah aja silahkan gitu kan. Karena kan bakal juga buat nyenangin kita juga. Jadi kalau menurut saya yang masih sekolah, ya pilih-pilih dulu aja gitu kan. Kalau yang udah kuliah, ya ini oke buat anak kuliahan gitu kan. Apalagi yang udah kerja kantoran gitu kan. Ini silahkan aja untuk kalian pakai untuk indoor outdoor aktivitas, ini oke juga. Oke, dari saya pembahasan itu dulu aja. Sampai ketemu lagi, ciao. See you.